Inspirasi Selawat bersama Guruda Haji Deni Yasin Afrianto, founder Kem Selawat Internasional. Bahkan dunia akhirat. Pada saat kita bersolawat, itulah saatnya kita terhubung dengan bagiannya Rasulullah S.A.W. Kita diajarkan bagaimana kita punya target sholawat kita. Hingga kita bisa menjaga amalia hebat, amalia sholawat ini. Hari ini sholawat, besok sholawat, dan hingga akhirnya sholawat dengan target-target tadi. Nah, pertanyaan berikutnya, sahabat, bagaimana dengan keluarga kita? Apakah anak-anak kita pun sudah bersolawat? Pasangan hidup kita sudahkah bersolawat? Ini harus menjadi bahan target kita selanjutnya, sahabat. Ini harus juga menjadi bahan rendungan kita semua. Tujuannya agar kumpulnya kita dengan mereka, orang-orang yang kita cintai ini, kumpul kembali kelak dengan bagiannya Rasulullah S.A.W. asbab dari keberkahan sholawat. Ya kan, Rasulullah yang mengundang kita, wahai umatku, perbanyaklah sholawat agar kalian dekat denganku. Dan kita tidak ingin dekat sendirian, sahabat. Kita ingin ajak serta orang-orang yang kita cintai. Dekat juga dengan Rasulullah. Juga kita mulai mengajak teman, juga umat yang lainnya. Inilah yang cerdas, sahabat. Karena nanti banyaknya sholawat, bukan hanya dari kita. Banyaknya sholawat juga dari sholawat orang-orang yang kita ajak. Oleh karena itu, hayuk kita pikirkan kembali. Bagaimana anak kita sudahkah dia bersolawat? Ajarkan sahabat yang ringan saja. Allah SWT sedemat sayang, yuk. Paknya sangat hidup kita juga. Hayuk sayang, yuk kita sholawat mulai dari sekarang. Kita niat, seperti yang diajarkan oleh kem sholawat. Kita mulai dari maghrib. Ya indahnya. Indah sekali keluarga itu punya target berapa kita akan mulai sholawatnya. Jangan lupa, mungkin kalau anak-anak, kita bisa kasih riwut atau hadiah. Hayuk sayang, yang bisa seribu hari ini. Ayah kasih hadiah apa, misalnya. Hingga suatu saat mereka akan terbiasa hingga dewasa. Menjadi ahli-ahli sholawat. Menjadi penikmat-penikmat sholawat. Hingga naik level nanti menjadi pejuang-pejuang sholawat berikutnya. Baik, itu saja sahabat. Hayuk, kita mulai lakukan hal yang terbaik. Kita terus inovasi. Agar keluarga kita, juga semua lingkungan kita, Menjadi ahli-ahli sholawat. Menjadi penikmat-penikmat sholawat. Semoga Allah mudahkan semuanya. Wabilahi topikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.